Intro Dunia Perayaman Nusantara Belakangan ini sudah merambah ke dunia digital Hal ini ditandai dengan semakin maraknya penghobi ayam Yang melakukan interaksi via sosial media Sebut saja Facebook dan Instagram Untuk saling berbagi informasi Memasarkan hasil ternak Atau untuk mencari ayam-ayam dari jenis dan terah tertentu Grup dan halaman tentang ayam pun Semakin menjamur dan kian bertambah jumlah dan ragamnya setiap waktu Bahkan sudah ada beberapa peternak Yang mempunyai situs website sendiri Untuk memasarkan hasil ternakannya Hal ini tentu saja memberi kemudahan bagi peternak dan pembeli Untuk melakukan transaksi jual-beli Inilah yang disebut The power of social media Jadi orang-orang bisa saja bertransaksi Tanpa harus melakukan tetap muka Tapi seperti belati bermata dua Sosial media ini juga mempunyai dampak negatif Yang tentu saja bisa mendatangkan kerugian Bagi siapapun yang kurang jeli dalam memanfaatkannya Hampir setiap hari kita temui Ada saja orang yang mengeluh karena tertipu Atau bahkan dirugikan karena bertransaksi melalui sosial media Khususnya dalam membeli anakan ayam Tak jarang kita menemui keluhan orang-orang di dalam beru Karena anakan ayam yang dia beli Tidak sesuai dengan promosi Atau informasi yang diberikan oleh penjualnya Memang tidak bisa kita pungkiri Ada saja oknum-oknum nakal Yang memanfaatkan sosial media Untuk melancarkan aksinya Meskipun sebenarnya Membeli anakan ayam itu sendiri Sudah merupakan hal yang berisiko tinggi Yang sifatnya untung-untungan Seperti yang sudah pernah saya bahas pada konten sebelumnya Lalu apa yang mesti kita lakukan Untuk menghindari adanya penipuan Dalam hal membeli anakan ayam secara online Nah berikut akan kami berikan Tiga langkah aman Bertransaksi via sosial media Yang pertama Belilah anakan ayam pada peternak Yang benar-benar menjaga reputasi Dan kualitas ternakannya Dari segi indukan Pakan dan vitamin Maupun dari segi perawatan Seperti vaksinasi Juga mengenai informasi yang jelas Tentang terah, jenis ayam Pola main indukannya Dan lain-lain Hindari membeli anakan ayam Dari orang-orang yang menawarkan harga Terlampau murah Melalui sosial media Apalagi dari penjual Yang menggunakan akun-akun tidak jelas Agar Anda dapat terhindar Dari penipuan oleh oknum Yang tidak bertanggung jawab tersebut Karena jujur saja Banyak oknum yang menawarkan ayam Dari terah-terah yang tidak jelas Dengan iming-iming jenis dan terah ini itu Tapi dibanderol dengan harga yang sangat murah Sehingga bagi orang yang awam Seringkali tertipu oleh iming-iming seperti itu Peternak yang baik bisa terlihat dari interaksinya Dengan sesama peternak atau pembeli Semakin banyak interaksinya Artinya bisa dipastikan Kalau dia bukan akun bodong Yang tidak jelas asal-usulnya Peternak yang baik Biasanya akan memberikan informasi Mengenai lokasi alamatnya secara detail Anda mungkin bisa mengecek profil facebooknya Biasanya peternak yang baik Akan secara kontinu mengupdate statusnya setiap hari Jadi berandanya akan lebih padat Dan beragam ketimbang oknum yang tidak jelas identitasnya Yang kedua Datang mengecek langsung Anakan ayam yang akan Anda beli Ke kandang peternaknya Agar Anda dapat melihat langsung Kondisi anakan ayam tersebut Beserta indukannya Sehingga Anda bisa semakin yakin Untuk membeli anakan ayam tersebut Mungkin Anda juga dapat melakukan Sedikit diskusi mengenai cara Merawat ayam pada peternaknya Atau bahkan mungkin Anda bisa mendapatkan diskon Untuk pembelian selanjutnya Tentu saja Hal ini dapat Anda terapkan Pada daerah-daerah yang bisa Anda jangkau Misalnya Masih dalam satu kota Atau masih dalam satu provinsi Yang ketiga Jika Anda belanja secara online Dan tidak dapat mengecek langsung Kondisi ayam Tentu saja Otomatis Mengharuskan Anda Untuk melakukan pembayaran Dengan cara transfer Maka Pastikan bahwa Peternak yang akan Anda beli Ternakannya Adalah benar-benar Peternak yang menjaga amanah Jangan sungkan untuk Memanfaatkan grup-grup ayam Bangkok di kota tersebut Untuk menanyakan kredibilitas Dan informasi Tentang peternak tersebut Jangan nanti sudah kena tipu Baru keluar-keluar mengeluh ke grup Itu hanya akan Semakin memperlihatkan Kebodohan Anda Jadi Telitilah sebelum membeli Jangan terlalu terburu-buru Dalam mengambil keputusan Untuk segera melakukan transaksi Karena tergiur Dengan harga yang murah Jika benar-benar ragu Anda mungkin bisa meminta tolong Kepada seseorang yang Anda kenal Di kota tersebut Atau Teman sehobi yang satu kota Dengan peternak tersebut Untuk mengecek ayam Yang akan Anda beli Lalu Untuk pembayarannya Anda bisa menggunakan Jasa regbear Atau rekening bersama Yang dikelola oleh Admin group tersebut Sebagai informasi tambahan Peternak yang baik Biasanya selalu bersedia Untuk dihubungi Melalui video call Jika Anda menemui Oknum yang enggan Melakukan video call Maka Anda patut Lebih berhati-hati Demikian Semoga bisa bermanfaat Jika ada yang ingin Ditanyakan Silahkan komen Di kolom komentar Terima kasih Karena sudah menonton Salam satu hobi Maju terus Perayaman Nusantara Terima kasih Sub indo by broth3rmax